Ini menjadi gerakan bagi energi positif bangsa. Ya, sejak awal kami melihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus dijalankan sebagai semangat reformasi, sebagai misi cuci, sebagai tugas yang tidak boleh diintervensi oleh kepuasan politik. Melihat figur-figur yang ada di Dewan Pengawas, kemudian Komisioner KPK, kami meyakini bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan lebih komprehensif. Tidak ada lagi seperti dulu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan karena ambisi orang per orang. Kita harapkan dengan adanya Dewan Pengawas marwah untuk mengedepankan pencegahan. Tetapi pada saat bersamaan juga melakukan tindakan bagi korupsi yang dilaksanakan secara masif merugikan negara, itu harus dilakukan. Dan partai juga memberikan dukungan di mana pendidikan anti korupsi terus dilakukan upaya membangun sistem keuangan partai yang transparan, membangun seluruh aparatur partai agar kedepankan integritas, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ini juga terus dilakukan.